Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok tiga yang beranggotakan saya Tegara Waluddin dan rekan saya David Padilla Pratama Ingin mempresentasikan materi bab 6 tentang kepuasan kerja Kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan Sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan Hegman & Olham 1975 Mengatakan bahwa pekerjaan berbeda Dalam tingkat yang melibatkan lima dimensi inti Yaitu 1. Keterampilan yang berbeda-beda 2. Identitas tugas 3. Makna tugas 4. Otoroni 5. Timbalik tugas Hegman & Olham mengatakan bahwa apabila pekerjaan didefinisikan dengan cara meningkatkan keberadaan Kelima karakteristik yang ditandai dengan tiga keadaan psikologis penting yang mendapatkan di dalam diri karyawan 1. Berpengalaman tentang apa artinya bahwa kerja 2. Berpengalaman dalam bertanggung jawab terhadap hasil kerja 3. Memahami pengetahuan mengenai hasil dan aktivitas kerja Menurut Hegman & Olham, apabila keadaan psikologis tersebut sudah dialami, maka motivasi kerja dan kepuasan kerja akan tinggi 4. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan Itu 1. Faktor yang terkait dalam karyawan Umur Karyawan yang berada pada usia lebih tua lebih merasa kuas dibandingkan dengan karyawan yang lebih muda Jadi sekali Umumnya, wanita memiliki aspirasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pria Salah satu alasannya dikarenakan wanita memiliki lebih sedikit kebeban ekonomi dibanding pria Anjang waktu pelayanan Karyawan yang berada dalam usia-usia awal lebih cenderung mengalami kepuasan kerja Namun, ketika mereka memasuki usia 45 tahun sampai 55 tahun, kepuasan kerja mereka akan menurun dan akan kembali meningkat setelah melewati usia tersebut Kepribadian Karyawan yang dapat mengatasi atasan rakan kerja dan keluarganya mengalami tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak Ketergantungan Apabila di dalam suatu keluarga terdapat 5 orang yang bergantung pada satu pencari dafkah Maka hal ini akan berujung pada ketidakkuasaan dalam pekerjaannya Yang sekarang, jika dibandingkan dengan 2 orang yang bergantung pada satu pencari dafkah Ambisi Ketika ambisi pekerja tidak terpenuhi dalam pekerjaannya, maka hal ini dapat mengantarkan kepada ketidakkuasaan dalam pekerja Kemampuan mental Apabila karyawan yang memiliki kemampuan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan untuk pekerjaan tertentu, hal ini pasti akan memicu ketidakkuasaan dalam pekerjaan Dua, faktor yang terkait dengan karyawannya, antara lainnya itu gaji, kenaikan pangkat, keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir itu pengawas Tiga, faktor yang terkait dengan pekerjaannya, antara lainnya itu kondisi pekerjaannya, lokasi bekerja, keterampilan, hubungan dengan rekan kerja, dan pekerjaan itu sendiri Kelapan, dampak kepuasan kerja atau ketidakkuasaan kerja, antara lain yang pertama yaitu kinerja Lingkungan pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, atasan dan manajemen membantu karyawan lebih efisien, dan oleh karena itu mereka akan merasa puas dengan mudah dibandingkan dengan yang lain Kepuasannya dalam bekerja akan terlihat di dalam kinerja mereka yang meningkat dan lebih baik Dua, ketidakhadiran Apabila karyawan merasakan kepuasan dalam bekerja, maka angka ketidakhadiran akan menurun Tiga, motivasi Apabila karyawan merasa puas dalam bekerja, maka ia akan mudah memotivasi diri untuk melakukan pekerjaan tersebut Empat, konflik Karyawan yang puas secara psikologis akan mengurangi kemungkinan konflik dengan manajemen, rekan kerja, dan konflik pribadi Lima, sikap Karyawan yang puas akan melakukan sikap positif dan komitmen dengan pekerjaannya Mereka juga menjaga lingkungan yang sehat di tempat kerjanya Enam, masalah kesehatan Karyawan yang tidak puas dapat mengalami masalah dengan kecemasannya Sakit kepala, sakit pada otot, konsentrasi rendah, gangguan tidur, dan lain-lainnya Tujuh, rawan kecelakaan Karyawan yang tidak puas lebih rawan mengalami kecelakaan Banyak alasan yang dapat memicu meningkatnya kekensi kecelakaan seperti kurangnya konsentrasi, stres, dan lain-lain D. Bagaimana pekerja menyuruhkan ketidakpuasannya Antara lainnya itu pertama, keluar Berpindah laku dengan keluar dari pekerjaan di organisasi tempat ia bekerja Dua, bersuara Aktif dan berusaha membangun untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi Tiga, kesetiaan Dengan pasif menunggu meningkatnya kondisi Dan yang terakhir itu tidak peduli Yaitu membiarkan kondisi terus membunuh Job Satisfaction and Organisational Citizenship Behavior or OCB Adalah para karyawan yang puas Yang merasa diperlakukan secara adil Dan yang memperjaya organisasi tempat mereka bekerja Cenderung akan menerima Apabila mereka ditugaskan untuk bekerja Di atas rata-rata dengan harapan yang tinggi Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih